Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com dan di video kali ini kita akan bahas tentang apakah benar kalau kita makan makanan yang hewan nih itu lebih mahal dan lebih boros dibanding kalau kita makan makanan karbohidrat dan jawabannya bisa iya, bisa juga enggak tergantung oleh 3 hal berikut ini selamat datang di channel Dika Mahrendra channel yang khusus saya buat untuk Anda orang-orang yang punya masalah kelebihan berat badan punya masalah dengan obesitas dan sedang berjuang mencari informasi tentang bagaimana cara melakukan diet yang sehat bagaimana cara menurunkan berat badan secara alami dan bagaimana cara melangsingkan tubuh jadi kalau Anda serius ingin berhasil turun berat badan 4-9 kg dalam waktu 30 hari seperti yang didapatkan oleh para peserta dietmentoring.com pastikan Anda sudah melakukan subscribe dan mengaktifkan tanda lonceng agar setiap kali saya berbagi tips-tips diet terbaru Anda langsung dapat notifikasi Anda bisa langsung menonton dan Anda bisa langsung mempraktekannya agar Anda berhasil dan seperti sudah saya mampaikan di awal bahwa kali ini saya ingin membahas tentang apa benar kalau kita makan makanan yang hewani itu jauh lebih mahal dan jauh lebih poros dibanding kita makan makanan karbohidrat dan jawabannya bisa jadi itu benar dan bisa jadi itu tidak benar tergantung oleh 3 hal-hal berikut ini pertama, makan makanan yang hewani itu jauh lebih cepat kenyangnya dibanding kalau Anda makan makanan karbohidrat jadi kalau Anda sudah melakukan Anda sudah menerapkan apa yang saya ajarkan di sini Anda akan merasakan sendiri bahwa makan makanan yang hewani itu nggak bisa banyak atau nggak bisa sebanyak waktu Anda makan karbohidrat mungkin di awal-awal saja iya Anda makan dagingnya itu banyak Anda makan ikannya dalam jumlah besar sama dengan waktu Anda masih makan nasi ya terutama kalau makan daging atau makan laut tanpa nasi di awal-awal kan pasti merasa belum kenyang karena nggak ada nasinya gitu tapi ketika Anda sudah mulai beradaptasi tubuh Anda sudah mulai bisa menerima itu sebagai gaya hidup nanti Anda akan merasakan bahwa makan sedikit aja udah cepat banget kenyangnya dan ini bukan cuma perasaan loh ya ini ilmiah, ini bisa dijelaskan secara saintifiknya jadi kapan-kapan, kalau ada waktu saya coba akan menjelaskan ya mengapa kalau makan hewan itu cepat sekali kita merasa kenyang dibanding kalau kita makan karbohidrat tapi poinnya di video kali ini saya hanya akan katakan bahwa makan makanan yang hewani kalau tubuh Anda sudah beradaptasi tubuh Anda nggak tergantung lagi dengan nasi, dengan mie, dan lain sebagainya itu jauh lebih cepat untuk kenyang ya Anda bisa merasakan sendiri kalau Anda nanti sudah mempraktekannya jadi kalau makanan kita nggak sebanyak waktu kita makan karbo otomatis seharusnya kosnya atau uang yang kita belajakan itu tidak akan sebesar waktu kita makan karbohidrat kedua, makan makanan yang hewani ini dia jauh lebih awet dibanding kalau kita makan makanan yang tinggi karbohidrat jadi selain cepat kenyang, kenyangnya ini awet bisa sehari penuh nah karena awet kenyang inilah biasanya orang-orang yang sudah beradaptasi yang mengkonsumsi makanan-makanan tinggi hewani seperti ini sehari paling makan cuma satu kali jadi tidak perlu makan sampai tiga kali makannya sekali saja kalau saya sendiri di hari-hari biasa yang tidak dalam kondisi puasa Ramadan seperti ini saya paling makan sehari itu satu kali sekitar jam 2 siang lah atau jam 1 siang nah sementara kalau di bulan Ramadan saya makan itu biasanya setelah terawih dan sahur saya sudah tidak makan buka juga waktu maghrib saya juga tidak makan paling buka puasa saya cuma minum air putih dan juga makan beberapa butir kurma dan setelah itu sholat maghrib kemudian disusul dengan sholat isa itu tidak makan lagi baru setelah sholat isa makan dan atau minum kopi dan pada saat sahur juga sama saya tidak makan besar saya paling cuma bikin kopi dan minum air hangat atau air lemon dan lain sebagainya jadi makannya sehari cuma sekali baik pada saat puasa ataupun di hari-hari biasa nah kalau makannya sehari cuma sekali tentu saja seharusnya bisa lebih irit atau lebih hemat dibanding makan karbo karena kalau makan karbohidrat sehari itu bisa 2 kali atau bahkan 3 kali dan yang ketiga yang menentukan apakah makanan hewani ini lebih mahal atau tidak dibanding karbo tergantung adalah tempat di mana Anda makan dan menu apa yang Anda pilih sama dengan makanan karbo sih ya kalau Anda misalnya makan nasi goreng di warung burjo itu paling nasi goreng sekitar 10 ribu lah ya paling mahal 15 ribu tapi kalau Anda kemudian makannya di tempat yang lebih elit mungkin 1 porsi nasi goreng itu bisa sampai 30 ribu atau bahkan 50 ribu dan kalau di hotel-hotel yang elit nasi goreng itu juga bisa sampai 75 ribu bahkan 100 ribu itu artinya dengan makanan yang sama kalau tempatnya berbeda juga akan menentukan harga yang berbeda ini juga berlaku di makanan-makanan yang hewani jadi kalau Anda misalnya makan makanan hewani itu di warung penyetan gitu ya kalau di Solo kan banyak sekali warung penyetan itu Anda makan mungkin Anda makan lele di situ tanpa nasi hanya pesen lele doang atau lele dobel gitu paling cuma 15 ribu atau Anda makan ayam paling 10 ribu Anda makan burung darah mungkin 30 ribu dan lain sebagainya tapi ketika Anda sudah masuk di warung yang lebih profesional Anda pesen lele goreng itu pasti lebih mahal dibanding dengan warung tenda Anda makan ayam tentu berbeda harganya dengan warung tenda jadi tempat itu sangat-sangat menentukan jadi kalau kita menggunakan patokan tempat-tempat tertentu harganya lebih mahal dibanding yang karbo jelas misalnya kita makan di all you can eat seperti hanamasa kemudian onokabe sabu hachi kemudian hachi grill dan lain sebagainya jelas itu mahal kesannya karena apa? sekali makan disana all you can eat satu orang paling enggak 150 ribu sampai 200 ribu bayangkan sehari kalau makan 200 ribu satu bulan berapa banyak? yes kalau Anda setiap hari makannya seperti itu jelas mahal banget tapi kan enggak mungkin kita setiap hari makan seperti itu sama dengan karbo enggak mungkin kok Anda setiap hari akan makan misalnya di MACD setiap hari makan di Pizza Hut atau setiap hari makan di KFC kalau patokannya setiap hari makan di Pizza Hut ya jelas mahal banget Pizza Hut itu paling enggak kan 100 ribu sampai 150 ribu kalau sehari makannya 3 kali disitu kan 300 ribu sampai 450 ribu kan mahal banget juga gitu jadi tergantung menu apa yang kita pilih dan tempat mana yang kita gunakan makanan hewan nih kalau misalnya Anda mau masak sendiri gitu ya sehari Anda misalnya makan 2 kali nih makan telur pertama makan 3 telur dan yang kedua juga 3 telur anggaplah itu 6 biji telur 6 biji telur berapa sih harganya? kayaknya enggak sampai deh kalau 15 ribu Anda juga bisa misalnya Anda beli ayam beli ayam berapa ya? ayam itu setengah kilo gitu misalnya setengah kilo paling 30 ribu itu bisa untuk 1 hari bisa untuk Anda makan 1 hari full 35 ribu sehari apakah mahal banget? enggak juga kemudian Anda juga misalnya beli apa namanya kepala ayam atau ceker dan lain sebagainya itu murah-murah banget kok Anda bisa juga masak ikan saya sendiri sering misalnya di Solo itu saya beli ikan patin 1 kilo itu sekitar 30 ribu itu kemudian bisa dimasak pindang itu lebih dari cukup untuk sehari kadang bisa untuk makan 2 hari itu artinya kalau 30 ribu atau 35 ribu untuk makan 2 hari itu kan cuma sekitar 15 ribu sehari enggak mahal banget kok jadi sebenarnya makanan hewani itu enggak juga terlalu mahal sebagaimana karbo juga enggak terlalu mahal kalau kita mau masak sendiri kita selektif mengatur menu-menunya secara cermat itu enggak akan bikin kantong kita jepul yang pasti makan makanan hewani itu cepat kenyangnya kemudian awet kenyangnya dan bisa murah kalau kita mau masak sendiri dengan menu-menu yang selektif jadi apapun jenis dietnya mau itu tinggi karbo rendah lemah atau tinggi lemah rendah karbo bisa dibikin lebih mahal juga bisa dibikin lebih murah tergantung apa yang kita makan dan tergantung di tempat mana kita makan kalau makannya di tempat-tempat yang elit jelas jadi mahal oke itulah penjelasan saya tentang apa bener kalau kita makan makanan hewani itu jauh lebih poros jauh lebih menguras uang dibanding makanan-makanan karbo dan jawabannya bisa iya dan bisa enggak iya adalah kalau Anda misalnya tidak masak sendiri dan belinya di tempat-tempat elit menjadi enggak kalau Anda makan misalnya masak sendiri atau memilih tempat-tempat yang sederhana sesimpel itu ini berlaku untuk karbo juga seperti itu kalau Anda masak sendiri jelas lebih murah kalau Anda makan di tempat yang elit jelas lebih mahal terlepas itu karbo terlepas itu makanan hewani atau makanan-makanan lainnya jadi demikian penjelasan saya mudah-mudahan bisa menjawab untuk Anda yang merasa makan hewani terlalu mahal dan terlalu boros tapi kalau ada bagian yang kurang jelas atau Anda ingin bertanya topik lain atau ingin request tentang topik yang sebaiknya saya bahas di video berikutnya Anda boleh menuliskannya di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya saya Dika Mahrendera Assalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton